Intro Banjarmasin dikenal sebagai kota religius sehingga dibentuklah peraturan daerah pariwisata halal dan telah disiakan melalui rapat paripurna di DPRD Banjarmasin pada Agustus 2021 lalu dibentuknya perda halal ini untuk memenuhi hak wisatawan mendapatkan makanan yang higienis wanhalal termasuk dapat mengerjakan ibadah serta memberikan rasa nyaman wanaman Banjarmasin dikenal sebagai kota religius sehingga dibentuklah peraturan daerah pariwisata halal yang telah disiakan melalui rapat paripurna di DPRD Banjarmasin pada Agustus 2021 lalu dibentuknya perda halal ini adalah untuk memenuhi hak wisatawan mendapatkan makanan yang higienis wanhalal termasuk dapat mengerjakan ibadah serta memberikan rasa nyaman wanaman kepada wisatawan yang berkunjung ke kota seribu sungai ini dibikin diperhatikan kebanyakan kebanyakan kebudayaan pemuda olahraga wan pariwisata Banjarmasin Iwan Pitriadi Wai Takuni Prima TV usaha memberikan pemaparan kegiatan sosialisasi tanda daftar usaha izin usahawan perda halal ke pariwisataan di Hotel Arya Barito Banjarmasin Tengah Jalan Tengah Hari Rabu 24 Agustus 2022 Menurut Iwan Pitriadi sosialisasi perda halal ini sangatlah penting tujuannya agar warga mengetahui bila peraturan daerah tersebut sudah mulai diterapkan baik di rumah makan, restoran, perhotelan maupun pelaku usaha lainnya Iwan Pitriadi berharap sosialisasi yang dihadiri oleh puluhan pelaku usaha sektor perhotelan Rumah Makan Restoran Wan UMKM ini bisa menjadi motivasi Wan pengetahuan tentang keberadaan perda halal Wan menjadi perpanjangan tangan untuk menginformasikan kepada seluruh pelaku usaha di Banjarmasin Nah hari ini Alhamdulillah juga pesertanya ada sekitar 40 orang berdiri dari teman-teman kebangtelan kemudian dari Trakol kemudian dari UMKM juga ada beberapa sektor itu yang memang dari rumah makan juga terkait dengan perda halal ke pariwisataan nomor 2 tahun 2021 hari ini sebenarnya tepat berlakunya itu 1 tahun karena perda itu 2 2021 itu diundangkan atau berlakunya di tanggal 24 Agustus 2021 1 tahun usia dari perda ini tahapannya memang masih katakanlah masih dalam tahap sosialisasi betul belum tahap sosialisasi kami ingin menyebarluaskan informasi ke seluruh pelaku usaha pariwisata bahwa di Banjarmasin sudah ada perda yang sudah ada yang namanya perda halal ke pariwisataan yaitu 2 tahun 2021 peserta kami harapkan paling tidak pelaku usaha di kota Banjarmasin yang hari ini menyebarluaskan sebagai peserta mengetahui keberadaan perda tersebut sekaligus juga kami mohon sebagai perpanjangan tangan dari perpanjangan tangan dari dinas pariwisata untuk menyebarluaskan keberadaan perda sementara itu PLT Staf Ahli Bidang Investasi dan Penanaman Modal Sekda Banjarmasin Husin Lutfi sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini supaya penerapan perda halal nantinya kadang terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha pada prinsipnya kita dari pemerintah dari Pak Jokowi ini memberikan pemudahan bagi pelaku usaha dan pelaku kegiatan usaha supaya perizinan-perizinan yang akan mereka lulus itu dipermudah semudah-mudahan jadi yang tentu perizinan itu secara online dan juga ada perda halal ada perda dan macam-macam pada intinya pemerintah untuk memberikan pemindahan dan perizinan bagi pelaku usaha kalau untuk sejauh ini Pak perizinan sendiri dibagi pelaku usaha seperti apa? perizinan saat ini dan sementara ini dilaksanakan di dinas perizinan perpadu habis itu juga rekomendasi-rekomendasi terkait yang bisa diberikan hidup ada di pertanian atau perizinan apa yang mereka urus biasanya ada rekomendasi di dinas-dinas terkait jadi intinya perizinan dilaksanakan dikeluarkan oleh dinas perizinan kalau untuk perda halal sendiri itu seperti apa Pak? bahwa produk-produk yang dikeluarkan sudah memang betul produk halal